Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan, dan saya doakan kalian hari ini dimudahkan rejekinya, dan yang sakit semoga segera diangkat penyakitnya amin. Kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, nama pelaku dan otaknya diumumkan. Namun sebelum kita bahas mohon dukung channel ini, dengan cara tekan tombol like dan subscribe, biar kami lebih semangat menyajikan berita-berita terupdate, kalau sudah mari kita lanjut. Pengungkapan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang atau kasus Subang makin alot dipergunjingkan, setelah muncul saksi baru yang dihadirkan polisi dalam mengungkap pelaku atau dalang di balik perampas nyawa tuti dan amel. Polda Jabar dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang atau kasus Subang optimis sudah memiliki beberapa nama yang kuat dengan alat buktinya. Tapi kenapa polisi tidak mau mengungkapkan siapa tersangkanya, atau mungkin sudah bisa menganalisa bahwa jika mereka mengungkap nama-nama dampaknya akan lain, kata Anjas di Thailand. Dikatakan Anjas, jika diumumkan langsung tersangkanya justru ada beberapa orang yang secara alat bukti itu masih belum kuat. Kalau nama-nama itu diumumkan mereka malah akan kabur, ucap Anjas seperti dikutip Des Jabar di kanal YouTube Anjas di Thailand. Dalam kanalnya itu, Anjas mengatakan, ada beberapa nama yang sudah siap diumumkan menjadi tersangka dari kasus Subang. Tapi saat orang yang disebutkan itu menjadi tersangka, dia akan nyanyi, akan ngomong ABCD mungkin saja kalau itu dijadikan tersangka lagi, ucap Anjas. Dengan ngomong ABCD, kata Anjas, justru tidak akan dipercaya karena ada hubungannya dengan hasil yang sifatnya pengetahuan dan menunjukkan dia memiliki hal tidak sehat dari jiwanya. Bahkan, kata Anjas, jika sudah bicara aturan hukum, bagi yang paham tentang hukum, orang yang kategorinya adalah memiliki gangguan jiwa hakim pun tidak akan percaya. Karena secara mental orang tersebut tidak sehat dan dianggap bicaranya akan ngawur tak masuk akal, tutur Anjas. Atau ini, tambahnya, adalah salah satu strategi dari penyidik Polda Jabar untuk tidak mengumumkan tersangkanya sekarang, karena masih ada beberapa tersangka lain yang kategorinya menjadi dalang atau otaknya. Mereka itu kalau diumumkan sekarang tidak akan tertangkap semua. Jadi diputuskan untuk mendapatkan atau menangkap semuanya, kata Anjas di kanal Youtubenya itu. Dijelaskan, itu adalah strategi karena sekarang sudah memasuki bulan ke-6. Di sini sudah terjadi pro dan kontra di masyarakat, ada yang menilai kinerja Polda Jabar tidak baik dan ada yang menilai sudah cukup baik, tuturnya. Dalam kanalnya itu Anjas mengatakan, karena memang kasus Subang sangat sulit dan itu adalah yang terjadi di masyarakat. Tapi apapun itu, aku lebih setuju dengan pernyataan yang disampaikan Kabit Humas Polda Jabar yang mengatakan bahwa kasus ini haruslah hati-hati, ucap Anjas. Bahkan, tambahnya, beliau pun mengatakan tidaklah terlalu sulit tapi membutuhkan waktu, mungkin saja hasil dari yang sifatnya ilmiah. Contoh adalah hasil otopsi, takutnya ada beberapa data yang didapatkan adalah hasil framing, tutur Anjas. Walaupun, tambahnya lagi, ini bisa dipaparkan secara detail bagaimana membedakan data-data yang sifatnya framing atau data-data yang sifatnya keteledoran dari para pelaku. Tapi ada kecenderungan sepertinya Tim Polda Jabar lebih percaya diri dengan alat bukti yang sifatnya bisa dilihat dengan mata, ucap Anjas. Misalkan tambahnya, dengan sketsa keterangan saksi tapi dengan keterangan ahli yang sifatnya ilmu pengetahuan belum mendapat porsi keyakinan sepenuhnya. Kalau aku menilai agak sedikit kurang percaya diri adalah penilaian pribadi aku, Polda Jabar juga meletakkan alat bukti itu sama rata semuanya, kata Anjas. Bahwa alat bukti keterangan saksi, tambahnya, itu pasti jauh lebih kuat dibandingkan keterangan ahli, atau keterangan terdakwa itu jauh lebih kuat dibandingkan keterangan saksi. Dari unsur kelima alat bukti yang sudah sering dibahas, tuturnya lagi, tidak bisa serta merta otomatis lebih tinggi derajatnya, lebih kuat atau lebih lemah. Tidak seperti itu tapi semua tergantung konteksnya, tergantung kondisinya. Misalkan kalau Polda Jabar merasa bahwa keterangan saksi dinilainya lebih kuat dibandingkan keterangan ahli, ucap Anjas. Di sini, tuturnya lagi, seandainya ada dugaan lokasi TKP itu sudah terkontaminasi, sudah bersih tidak ada data-data yang sangat jelas karena sudah dibersihkan, inipun ada beberapa hal yang tidak disampaikan di media masa. Anjas menjelaskan, polisi menilai bahwa lebih kuat keterangan saksi dibandingkan keterangan ahli. Tapi menurut aku pribadi seperti pandangan optimis tadi, yakin keterangan saksi dan juga keterangan ahli, cetusnya. Di sini, jelasnya, sama-sama kuatnya, sama-sama memiliki alasan yang sangat detail yang satu keterangan ahli bisa dijelaskan secara ilmiah. Bagaimana memisahkan yang framing, bagaimana memisahkan yang dugaan-dugaan framing atau yang direkayasa. Sementara saksi tidak semuanya bisa valid, tuturnya lagi. Disebutkan, dengan para saksi yang telah diperiksa ada kemungkinan bahwa saksi tersebut tidak memahami atau tidak begitu melihat ada dugaan-dugaan. Ada dugaan seperti itu, itu adalah hal yang wajar karena semakin lama kasus ini tidak terpecahkan akan semakin banyak opini yang beredar di masyarakat, kata Anjas. Bahkan, tambahnya, dengan sketsa yang dirilis Polda Jabar di akhir tahun lalu, itu sudah mulai mengarah ke ABCD. Tapi menurut aku dari isu mengenai sketsa wajah ini adalah hal yang sangat subjektif. Kita bisa bandingkan antara dua foto dengan saksi tersebut, dengan sketsa, dengan saksi tertentu, ucapnya lagi. Misalkan, tambahnya, jika dikasih ke 10 orang dan tidak akan meyakinkan ke 10 orang itu memiliki opini yang sama, pasti ada perbedaan. Jadi, tuturnya lagi, harusnya tim Polda Jabar menghubungkan hasil keterangan dari ahli juga keterangan dari saksi, dan tidak hanya cenderung satu titik. Di sini pun harus mendapatkan hal yang sifatnya ilmiah juga hal yang sifatnya pandangan mata, yang nanti hasilnya akan sama, kata Anjas. Apakah Polda Jabar seperti targetnya di awal tahun 2022 akan segera menuntaskan kasus Subang dengan penuh hati-hati? Ini masih menjadi perdebatan dan harapan masyarakat dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, ucap Anjas. Nah, gimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak video kami, nantikan video-video terbaru selanjutnya hanya di channel UpInfo.